Intro Halo memang kembali lagi sama gue Ujai And welcome back again on my channel Smoker97 Dan di video kita kali ini gue bakal bahas mengenai PUBG Newstate lagi Dan untuk konten kita kali ini spesial buat kalian ya Dimana disini gue bakal bahas sedikit mengenai bocoran besar Yang bakal diadakan pihak developer selaku Crafton PUBG Newstate Di awal tahun 2022 ini cuy Nah jadi updatean apa saja ya Jadi pastikan kalian simak videonya sampai selesai Karena di akhir video nanti gue bakal bahas juga Gue bakal kasih kalian beberapa rhythm code yang tentunya sangat worth it Yang sangat bermanfaat buat kalian khususnya para free player ya Para gachamania Dimana nantinya gue bakal share buat kalian semua cuy Jadi pastikan simak videonya sampai selesai Dan buat kalian yang belum dukung channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua Oke jadi tanpa banyak basa-basi lagi disini gue bakal bahas mengenai updatean besar Yang dimana nantinya bakal menambahkan beberapa fitur di PUBG Newstate Terutama map ataupun peta baru cuy Nah oke jadi langsung aja yang pertama disini kita bakal bahas mengenai updatean besar Yang bakal diadakan pihak developer di tahun 2020 ini cuy Oke jadi yang pertama disini berbicara mengenai updatean besar Yang bakal diadakan pihak developer selaku Crafton Mengenai PUBG Newstate di awal tahun 2022 ini ya cuy Nah disini gue sudah mendapatkan ataupun sudah berada di website resmi dari PUBG Newstate Mengenai news ya ataupun berita dan disini sudah resmi ya Dan disini untuk pengumuman Nah ini dia updateannya ya Dari website resmi dari PUBG Newstate Kalian bisa kunjungi langsung untuk linknya sudah gue sediakan di kolom deskripsi Nah disini pihak developer menyampaikan dulu selama tahun baru ya Buat kalian semua untuk PUBG Newstate Dan disini 2022 ini bakalan ada updatean besar ya Dimana sudah lebih dari 1 bulan sejak rilis global PUBG Newstate ini bakal mengadakan update besar yang tentunya bakal segera hadir ya Nah oke disini juga disini ada bocoran ya Dimana pihak developer telah mengkonfirmasi ya Tepatnya disini kami mempersiapkan banyak konten yang kami rencanakan untuk dirilis di 2022 Nah tahap pertama disini bakalan ada update besar yang akan kami rilis di 2 bulan pertama 2022 Ya itu artinya bulan Februari ya Kemungkinan besar seperti itu Di kuarter pertama untuk tahun ini bakalan ada updatean besar ya Dan tentunya mungkin bakalan ada bocoran Nah disini kalian bisa lihat Untuk saat ini silahkan dilihat sedikit bocoran map yang akan datang Ya jadi pihak developer bakalan mengadakan ataupun update besarnya itu salah satunya Yaitu menghadirkan peta baru ataupun map baru Dan disini kalian bisa lihat untuk bocorannya Map bocorannya seperti ini ya Dan disini ada karakteristik modernnya ya Ya tentunya Berhubungan langsung dengan PUBG Newstate Dimana temanya itu modern ya 2051 cuy Nah seperti ini untuk bocoran peta barunya ya Dan disini seperti ini Nah ini kota-kotanya ya Seperti itu dan Disini walaupun kami punya banyak rencana dan update ya Salah satu prioritas utama kami ya Pihak developer di tahun ini Adalah terus memberikan update dan perbaikan agar semua bisa menikmati PUBG Newstate ini ya Dan tentunya Terlepas dari apapun device-nya ya Serta dimanapun lokasinya Pihak developer bakal Memastikan untuk semua survivor ya Khususnya kalian semua Untuk mendapatkan tuayanan serta pengalaman gaming terbaik Ya kita harap begitu ya Karena mungkin beberapa dari kalian Yang memang device-nya berspesifikasi low-end itu Masih banyak kendala Masih banyak bug juga Disini harapan kita semua Kepada pihak developer Segera memfix semuanya Agar kita semua bisa menikmati PUBG Newstate ini dengan Nyaman ya begitu ya Dan disini juga ya tentunya Kita langsung masuk ke Informasi kedua ya Dimana gue bakal Kasih beberapa Rhythm Code yang tentunya Sangat worth it Sangat bermanfaat buat kalian Khususnya para free player Para gacaman nya Yang tentunya para player gratisan Disini ya Pihak developer telah Memberikan sebuah Rhythm Code ya Untuk menyambut Tahun baru ini Yang salah satunya disini Sudah tertera Di website dari PUBG Newstate sendiri Yaitu kupon kodenya Yaitu Happy Newstate Nah kalian bisa Langsung Rhythm Code ya Ataupun Mengklaim si Rhythm Code nya Untuk reward nya Yaitu 6 Chicken Medal Dimana kalian bisa Menggaca ya Di Crab Nah Dan juga ada 3 Royal Chest Ticket Yang nantinya Kalian bisa dapatkan Dan untuk periodenya Jadi ini Limited Untuk Rhythm Code nya Disini Dari tanggal 1 Januari kemarin Sampai tanggal 10 Januari Jamnya itu sudah tertera 2, 3, 5, 9 Nah Disini juga Untuk cara periodenya Kalian bisa langsung Klik link Yang ada di kolom deskripsi Sudah gue sediakan juga Atau kalian bisa Kunjungi website Dari PUBG Newstate sendiri Disini Kalian bisa klik langsung Disini ya Nah ini otomatis Kalian bisa langsung Tukarkan Rhythm Code nya Disini ya Dengan Tentunya Memasukkan ID Akun kalian Masing-masing Dan tentunya Rhythm Code nya Kalian input Disini Nah Disini ada beberapa Rhythm Code juga Selain dari Happy Newstate tadi Langsung aja Disini kita bakal Langsung masuk Ke Rhythm Code Yang tentunya Gue bakal share Buat kalian semua Yang tentunya Kalian bisa Klaim sendiri Oke Jadi disini Gue sudah masuk Kedalam lobby Awal dari PUBG Newstate nya lagi Dimana Seperti janji Gue di awal tadi Gue bakal Bagiin beberapa Rhythm Code Khusususnya Ataupun Lebih tepatnya 4 Rhythm Code Yang Tentunya masih Work Yang masih bisa Kalian claim Tentunya disini Langsung aja Disini gue bakal Bagiin satu per satu Nah Untuk cara Perhidaman kodenya Kalian bisa Langsung disini Kalian bisa Langsung disini Di lobby awal Langsung Atau kalian bisa Seperti tadi Di awal Melalui link Yang sudah gue Sediakan Di kolom deskripsi Untuk melakukan Perhidamannya Nah disini Gue contohkan Buat kalian semua Jika kalian ingin Merhythm Code nya Langsung Di lobby awal Nah disini kan Ada yang ini Nah ini kalian bisa Geser-geser aja Ini beberapa event Kalian tinggal Cari yang Ini cuy ya Kalian bisa Cari yang Nah Rhythm Code promo Kalian bisa klik aja Rhythm Code promo nya ini Nah ini otomatis Bakal Dialihkan langsung Ke website Dari perhidaman kode Nah seperti ini Atau kalian juga Bisa lebih simple Kalian bisa klik langsung Link yang ada Di kolom deskripsi Untuk perhidaman kodenya Caranya Sebelum itu Kalian harus Ataupun kalian wajib Copy ya Ataupun salin Dari ID Akun karakter Papi Nah ID akunnya Disini ya Kalian tinggal Pergi ke Baris Apa itu Titik 3 ini Yang di atas Kemudian ke pengaturan Nah ini ada ID akun Kalian tinggal salin aja Kalian salin Kemudian kalian Pergi lagi ke Perhidaman kodenya Ke link Ataupun yang ada Di loginya Seperti ini Ini otomatis Langsung masuk ke sini Kalian tinggal Masukkan Kode Rhythm nya Yang pertama tadi Itu happy New state Nah Kalian bisa Klik disini Happy new state Kemudian disini Kalian tinggal Pastikan aja ID akun Yang sebelumnya Kalian telah Copy Ataupun Kalian telah salin Nah seperti ini Terus kalian tinggal Centang si kapcanya Ya Nah ini kalian bisa Isikan gunung Atau bukit Ya Nah ini Seperti ini Verifikasi Oh Apalagi nih Nah ini ya 3 Yang gini kalian Verifikasi Nah ini sudah tercentang Terus kalian tinggal Tukar Ataupun Klaim ya Nah selamat Kode kupon Sudah berhasil Dan kalian bisa Ngecek Dari Surat Ataupun Inbox Kalian bisa tutup Aja ini Nah ini kalian bisa Klaim Ataupun Kalian bisa Langsung aja Ambil Nah ini dia Rhythm kode Yang pertama Nah kalian bisa Dapat 6 ticket medal Dan 3 royal Chess ticket Oke Kita klaim dulu Nah ini kalian bisa Menggacah Khususnya bagi kalian Para free player Ini semoga beruntung Kalian bisa Ngegacah Mendapatkan Hadiah Ataupun Reward Yang kalian inginkan Cuy ya Nah oke Kita langsung Masuk ke Rhythm kode Yang kedua Caranya sama Seperti tadi Kalian bisa Masuk ke Rhythm kodenya Ke website Rhythm kodenya Nah seperti ini Dan Rhythm kode Yang kedua Untuk Rhythm kode Yang kedua Disini Kalian bisa Ikutin aja Disini adalah Winter Carnival 15 Cuy Nah ini Seperti ini Untuk Rhythm kode Yang kedua Yaitu Winter Carnival 15 Kemudian Kalian Jangan lupa Untuk Salin Si Ini Cuy ID Akun Kalian Kemudian Jangan lupa Juga Untuk Checklist Sikap Canya Seperti Tadi Nah ini Kalian Isi Dulu Verifikasi Dan Ter-checklist Kemudian Kalian Bisa Klaim Ataupun Tukar Nah Selamat Lagi Kodoku Sudah Berhasil Dan Kalian Bisa Cek Lagi Di Inbox Tentunya Nah Ini Dia Untuk Rhythm Kode Yang Kedua Kita Dapat Winter Carnival Crate Satu Kali Oke Kita Terima Nah Ini Kalian Bisa Gacha Cuy Lumayan Ya Oke Kita Masuk Langsung Ke Rhythm Kode Yang Berikutnya Yang Ketiga Disini Seperti Tadi Sama Kita Masuk Ke Website Peridem Nya Kemudian Disini Kalian Bisa Masuk Rhythm Kodenya Untuk Rhythm Kode Yang Ketiga Disini Kalian Bisa Masukkan Kuruknya Buruk Besar Winter Holiday Nah Seperti Ini Winter Holiday Kemudian Kalian Tinggal Pasukan ID Centang Kapcanya Seperti Tadi Gunung Atau Bukit Oke Kita Checklist Dulu Kapcanya Verifikasi Oke Dan Kita Langsung Claim Oke Kita Selamat Lagi Kode Kode Sudah Berhasil Ditukar Kemudian Kita Tutup Dan Kita Claim Dulu Di Inbox Nah Ini Dia Kita Dapat 6 Chicken Medal Wow Lumayan Ya Ini Buat Para Free Payer Ini Sangat Work It Banget Kalian Bisa Gacha Gacha Mania Disini Nah Kita Langsung Masuk Lagi Ke Perideman Yang Terakhir Ataupun Rhythm Kode Yang Terakhir Yang Keempat Disini Yang Gue Bakal Share Jadi Untuk Rhythm Kode Yang Keempat Kalian Bisa Disini Masukkan Lord Of Blood Lord Of Blood Ya Oke Seperti Ini Penulisannya Dan Kemudian Kalian Jangan Lupa Untuk Masukkan ID Kalian Dan Centang Juga Kapcanya Seperti Tadi Ya Ini Kita Masukkan Zebra Cross Oke Kita Slip Disini Oke Berikutnya Aduh Salah Cuy Oke Taksi Kita Verifikasi Dan Ya Kita Langsung Tukar Ataupun Diklaim Lagi Dan Selamat Kode Kupen Sudah Berhasil Ditukar Oke Kita Langsung Klaim Ataupun Kita Ambil Di Kotak Surat Dan Ini Dia Lord Of Blood Credit Ticket Kali Satu Oke Jadi Itu Dia 4 Rhythm Kode Yang Tentunya Masih Bisa Kalian Klaim Klaim Khusususnya Di Bulan Januari Ini Tepatnya Tanggal 10 Januari Harus Sudah Kalian Klaim Batat Limit Penukarannya Jadi Mungkin Itu Untuk Informasi Mengenai Update Yang Bakal Diadakan Pihak Developer Di Awal Tahun 2022 Ini Dan Beberapa Rhythm Kode Yang Masih Bisa Kalian Klaim Masih Worth It Buat Kalian Para Free Player Yang Bisa Gue Sampaikan Di Video Kali Ini Semoga Informasinya Bisa Bermanfaat Buat Kalian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya